yang telah diberikan kepada kami di Kintama Group dalam pembuatan jacket dan topside dengan tipe modular brace monofile di mana tipe ini baru pertama kali dipabrikasi dan digunakan di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan terima kasih kepada PT. Medco Energy dan PT. Timah Subrindo atas kerjasama dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami di Kintama Group dalam pembuatan jacket dan topside dengan tipe modular brace monofile di mana tipe ini baru pertama kali dipabrikasi dan digunakan di Indonesia bukan saja aplikasinya dikerjakan di dalam negeri tapi semua bahan baku dari Kintama Group dari PT. Dwi Sumber Arka Wajah kami bangga. kami bangga dapat menyelesaikan bahwa saya disampaikan bahwa lebih cepat dari angka yang dikerjakan di Malaysia baik dan sekaligus dan sekaligus dan sekaligus yang dikerjakan di dalam negeri bahwa sebagai produsen dalam negeri dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mensukseskan program penggunaan dalam negeri yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden melalui PP29 terima kasih kami sampaikan juga kepada pemerintah Kota Batam yang telah menunjang dan membangun infrastruktur seperti jalan dan akses-akses dan lain-lain untuk menunjang industri di Pulau Batam khususnya di kita di industri perawatan migas kepada Kepala Bia Jukai Batam dan HKK Migas yang juga telah memberikan dukungan penuh untuk dapat kita menyelesaikan proyek ini terima kasih Bapak selamanya sekali proyek-proyek peminyakan yang telah diproduksi di Pulau Batam untuk mendukung kegiatan industri perawatan, baik di dalam negeri dan di luar negeri penyerapan penggunaan produksi dalam negeri ini membutuhkan peran pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar para pengguna jasa dan barang wajib menggunakan kunduk dalam negeri Batam merupakan salah satu wilayah memiliki peran besar untuk memfasilitasi kunduk si barang-barang kebutuhan industri migas tidak hanya untuk kebutuhan di dalam negeri tetapi juga untuk kebutuhan dan permintaan internasional telah saya sampaikan kepada rekan-rekan kami di Sintratubindo Engineering dan Grup Sintramas bahwa kami harus menunjukkan kemampuan kita memproduksi barang-barang dengan kemampuan yang tinggi dan teknikal spesifikasi yang tinggi dan juga dengan harga yang kompetitif kawasan industri kapil akan mengerjakan proyek juga banyak sekali proyek-proyek yang akan menyerap setidaknya 15 ribu tenaga kerja kita di Indonesia ini membuktikan bahwa keterampilan kerja putra putri kita di Indonesia khususnya di Batam dapat diterima oleh perusahaan-perusahaan peminjakan di masyarakat saya sekali lagi memberikan menyampaikan terima kasih pada Petro 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 Energy yang telah mempercayakan kepada kami untuk membuat kajuman topside ini di dalam negeri kami juga sekali lagi memohon dukungan pemerintah baik pusat dan daerah untuk dapat mewajibkan kegunaan produk dalam negeri yang telah berulang kali disampaikan oleh Bapak Presiden melalui pencapaian tingkat komponen dalam negeri dan untuk selalu mencintai produksi dalam negeri yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri sehingga dapat mensejahterakan bangsa demikian sambutan yang saya sampaikan hari ini industri dalam negeri perlu komitmen tinggi agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri terima kasih kapal ini baru menyesuaikan kerjaannya, tugasnya di Marrakes dan sekarang dalam perjalanan menuju ke Laut Lapuna untuk memasang topside ini mudah-mudahan semua lancar sehingga awal Oktober jadi topside ini sudah bisa terpasang di jaketnya tentu kami sangat bangga ini adalah kesekian kali kita mempercayakan publikasi struktur untuk fasilitas proyek kami ke Citra Provinium dan itu bisa diselesaikan dengan baik memang ada sedikit kepelambatan ya tentu ini banyak faktor ada faktor yang memang di luang kendali terutama pandemi yang bergegelak, yang membatasi aktivitas kita yang menghambat logistik dan juga penggabat terakhir ini kita juga masih disibukkan atau dipusinkan dengan mencari kapal untuk melaksanakan kerjaan di Opsom nah ini tentu disebabkan oleh karena faktor ya kejolak politik di Eropa yang membuat komoditi energi itu meningkat sehingga kapal angkut menjadi rebutan dan harganya juga naiknya gil-gilang jadi ini mungkin yang saya bilang kalau pasurnya dengan harga yang menengahkan ini banyak keuntungan tapi sebagai kontaknya kita banyak ke-12% ini hal diperkembangan nanti jadi penting Alhamdulillah hari ini kita bisa menadiri acara ini ini salah satu milestone yang saya akan sertifikat bagi CDI, Timas, Medco, dan SKK Wibas karena fabrikasi yang tadi sudah diadres oleh Pak Tiopan maupun Pak Gris ada dua jaket kemudian ada dua top set akhirnya selesai saya tahu itu challenging banget karena hampir tiap hari saya ikuti perkembangannya jadi sangat sangat menantang dan Alhamdulillah hari ini kita bisa selesaikan dengan baik dan tadi yang tidak kalah pentingnya ini adalah rekod HSE yang sudah diadres oleh Pak Tiopan terima kasih sekali saya tanya Pak Baru ready gak kita tuh BNI top set zero care over karena dulu yang top setnya Malong ada care over itu akan menjadi tantangan kita nanti waktu instalasi nah ini Alhamdulillah saya dapat update bahwa top setnya BNI ini BNI dan NOT IS ini tidak ada care over terima kasih tapi ini perjalanan belum selesai ya bagi Dimas, Medco, dan SK Kamigas ini perjalanan belum selesai kita baru kemarin saya cerita sama Pak Awang kalau kita ke Bandung itu baru sampai Kerawang jadi baru publikasinya selesai salah satu challenging berikutnya adalah nanti instalasi menyelesaikan care over work dan membuka commissioning dan itu terjadi di bulan berberan October, November, Desember itu akan sangat challenging moga-moga nanti bisa berjalan lancar sehingga seluruh well di apa Breda expansion project ini bisa on stream di 2022 amin yang terakhir mari kita berdoa bersama nanti supaya projek-projek berikutnya dari Medco dalam waktu dekat kita akan ada projek West Blood moga-moga nanti juga bisa dikerjakan di area sini untuk fabrikasinya dan kita ada beberapa projek yang sedang kita evaluasi dengan teman-teman SK Kamigas untuk dilihat apakah itu akan ekonomi untuk di jahatkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya mari kita selesaikan pekerjaan kita yang terjadi nanti selesai dengan aman kemudian instalasi dan restatannya dengan aman terima kasih dengan sejarah capaian yang sampai saat ini saya mewakil manajemen dari SK Kamigas kebetulan Pak Kepala SK Kamigas hari ini ada rapat dengan Kementerian Kuangan dengan Direktur General Anggaran dan Direktur General TKM Negara dan juga Pak didampingi oleh Pak Udi hari ini jadi mohon maaf tidak datang Pak Dekuti operasi juga sedang ada kegiatan yang lain sehingga hari ini yang kami yang mewakili billion standar to be quick dari gas yang akan kita capai insya Allah pada tahun 2030 ini bagian dari itu semua kalau tadi capai-capai kita sudah banyak yang baik ya insya Allah kami dari SK Kamigas optimis 2030 kita akan mencapai 1 juta berat ya itu berikutnya terus ke-2 juga kerjaan khawatir Pak Haris Pak Tiopan Pak Adsepda insya Allah projek-projek ke depan kita masih banyak Pak tantangan banyak Pak jadi sebagai contoh biasanya kalau kita bikin projek offshore ini ada pekerjaan yang dibuat di luar negeri biasanya kalau bikin platform either jacket atau top setnya kita buatnya di luar negeri Alhamdulillah untuk kali ini semua di dalam negeri kita berikan aplausi terima kasih kepada jajaran Penda Potan Datang yang sudah memberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan kami yakin kemudahan izinan sehingga kita majukan semua produk anak bangsa memancing ikan di waktu malam dapat seekor ikan tenggiri selamat datang di Kota Batam Kota Bandar Dunia Madani yang kedua Bapak Bapak sorry hari ini saya pakai baju Melayu karena seminggu ini Senin sampai Jumat besok ada anjuran Bapak Gubernur untuk seluruh pakai Melayu karena dalam rangka murah peringati hari jadinya Kepulauan Triao yang kedua saya menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Kota Kepala BP Batam Bapak Haji Muhammad Budi selainnya beliau hadir di tengah kita tapi dalam waktu yang bersamaan ada tamu dari Jakarta yaitu anggota DPFFI ya jadi beliau sedang berjalan saat ini maka beliau tidak seharian dan salam buat kita semua kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian atas nama beliau atas nama pemerintah Kota Batam dan BP Batam mengucapkan selamat kepada kolaborasi ya perusahaan yang cukup mantap di Batam ini telah menghasilkan sebagaimana dilaporkan tadi sesuatu karya anak bangsa yang luar biasa dan baru pertama kali kata Pak Ulihan tadi dan terutangan untuk itu semua atas nama pemerintah Kota Batam saya menyampaikan apresiasi memudahkan karya ini menjadi menjadi contoh ke depan untuk kita tidak lanjuti dan ini merupakan salah satu program yang mendukung rencana atau mendukung program Bapak Presiden dimana beliau menganjurkan kepada seluruh kita untuk menggiatkan atau untuk menggunakan produk dalam negeri khusus di pemerintah daerah Bapak seluruh belanja kita dan produksi kita itu minim 40% 40% belanja kita harus menggunakan produk dalam negeri nah ini salah satu saya kira luar biasa mudah-mudahan ini sebagai contoh buat kita semua dan ternyata ini baru pertama di Indonesia dan ini semuanya dikerjakan oleh anak-anak bangsa kemudian selanjutnya mudah-mudahan seluruh proyek di Batam proyek-proyek lainnya akan hadir di Batam dan yang tentu dan mendukung para tenaga kerja di Batam ini telah membantu bagaimana mengurangi efek daripada COVID-19 ini mudah-mudahan oke selamat dulu selamat dulu selamat dulu selamat 1,2,3 3,2,1 selamat jadi apa namanya kita membuktikan bahwa anak-anak kita di Batam ini kan bisa perform ya bisa membuat hasil ini yang pertama kali dibuat di Indonesia selanjutnya ada proyek lagi setelah ini nah proyek ini kita teruskan kita membuktikan kepada dunia luar dan juga visusnya dalam negeri oh jangan beli di luar negeri oh iya jadi setiap proyek tenaga kerjanya banyak ya banyak jadi mudah-mudahan ini bisa berkembang terus ya sekarang apa namanya energi peminyakan sudah mulai pulih sedikit lagi ya apalagi kita juga kan banyak proyek proyek di Indonesia supaya dibuatnya di luar negeri jangan di luar negeri kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang sudah membuktikan bahwa kita bisa membuat bahan-bahan ini yang tadinya semuanya dibuat di luar negeri ada yang bisa jawab berapa nilai total proyek ini sekitar 40-50 juta USD anggaran negara atau swasta nih jadi tidak ada anggaran negara kalau misalkan skamnya itu pembak kota bagi hasilnya atau skam oleh selain itu nanti selamat jenis selesai baru nanti kebetulan menggunakan akhirnya kosnya kapal di kosnya kapal untuk produk sihat apa next proyek yang akan dimatapai kalau bicara next proyek ke Batam kembali tergantung hasil lelangnya apakah para pemain atau pemusaha di Batam atau di luar Batam tetap harus semua melalui kompetisi kalau kami di harus di Indonesia harus di harapan pemerintah kota gimana ya harapannya proyek ini terus berlanjut karena ketika ini dibuat tentu bisa menyerah tenaga kerja yang biasa yang kedua ya ini kan juga memberikan semacam nilai plus lah buat kita Batam ini baru pertama dibuat di Indonesia ini biasa dan itu atas kita berikan apresiasi kepada Chris dan kawan-kawan telah membuatkan karyana bangsa ini yang berlaku ini juga diaduk dalam support dari Pemcon jadi kita sama menjadi Indonesia yang dikutas ikut berlaku diop kota 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 dan untuk titan kota dikota dari . ini senjur-senjur dari indonesia semua ya disini iya iya makasih pak ini proyek namanya apa nama belidah extension proyek BEP belidah ada berapa jenis macam belidah ini di natu-natu nanti saat ini kita ada dua proyek dari satu BEP itu di dalamnya ada dua yaitu matong dan BNE yang ini adalah BNE, BNE itu blidah notice namanya jadi ini yang kita akan selewini tomsetnya blidah notice jadi untuk penyedotan gas ini ya? iya untuk memproses gas nanti kapasitas berapa banyak nanti yang disedot nanti? totalnya sekitar 40an mmhz per hari per hari makasih pak dan sekitar itu bisa sehat cara Bapak Ibu foto-foto atau berkeliling tolong dijaga paling tidak 1,8 meter dari bibir pantai di sekitar kisai ini Bapak amannya disitu jadi kalau kurang dari 1,8 meter Bapak Ibu sudah kami persiapkan walkface atau pelampung